Intro Inilah detik-detik penyerahan kekuasaan di kawasan terminal Dan tumbangnya Bubun karena salam olahraga Dengan Kang Darman yang dimana Bubun mengalami patah tulang dan harus dilarikan ke ruangan Unit gawat darurat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Peneman Pensiun Lopers Apa kabar untuk kalian semua Dimanapun kalian berada sampur rasun karuhun salam olahraga Di episode terbaru kali ini semakin seru menegangkan Dan pastinya semakin menarik untuk kita saksikan Dimana kali ini Kang Cecep yang bertemu dengan encuy di kawasan terminal Akhirnya dirinya menceritakan kepada encuy bahwa yang layak memegang kendali kawasan terminal Adalah orang-orang yang seperti encuy yang dimana Mereka benar-benar mencari pekerjaan bukan orang-orang Yang mencari kekuasaan untuk mementingkan kepentingannya sendiri Mendengar hal itu Cuy pun mempunyai harapan kembali untuk bisa bekerja kembali di terminal Akhirnya Cuy pun memberitahukan kabar baik tersebut kepada teman-temannya Yang sebelumnya berkarir di kawasan terminal Kemudian di scene lain Diperlihatkan Willy yang mendapatkan kabar baik Dimana dirinya akan segera kembali ke terminal Hal itu membuat dirinya bersemangat karena memang Willy Begitu berharap dirinya mempunyai pekerjaan hanya untuk menyambung hidupnya Kemudian adegan menegangkan pun terjadi Dimana Bubun harus bertarung dengan Kang Darman Yang sebelumnya sama-sama ingin menguasai kawasan terminal Namun sebelum bertarung Kang Darman mengatakan kepada Bubun Bahwa dirinya saat ini tidak memprioritaskan untuk menguasai kawasan terminal Karena dirinya sudah mengetahui bahwa terminal saat ini Sedang dalam pantauan Kang Muslihat beserta Al Gojonya Yang dimana hal itu membuat Kang Darman menciut untuk menguasai kawasan terminal Akhirnya pertarungan pun terjadi Dan tak bisa dihindari Dimana Bubun terlihat kewalahan menghadapi Kang Darman Yang dimana akhirnya Kang Darman berhasil menumbangkan Bubun Dan membuat Bubun dilarikan ke ruangan unit gawat darurat Hal ini akan membuat Bang Eddie memanas kembali Lantaran kawasan terminal saat ini sudah kembali dikuasai oleh Willy CS Dan dikomandokan oleh Kang Cecep untuk siap menjadi garda terdepan Untuk melindungi orang-orang yang bekerja di kawasan terminal Sekian terima kasih untuk kalian semua Yang sudah menyaksikan video ini Mohon maaf bila banyak kesalahan sampur rasun Karuhun salam olahraga Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton